Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan riskinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sahabat teman-teman semua Dan kita berjumpa lagi secara online Dan sebelum lanjut ke videonya Disini aku mau jelasin info Karena di video kali ini beda dari biasanya Aku mau ngajak teman-teman healing virtual di daerah pedesaan di pegunungan di Pucuk Gunung Nah bisa dilihat sendiri di opening Sejuk banget ya teman-teman Adem kelihatannya Jadi semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua Dan bisa menemani aktivitas maupun jam istirahat teman-teman semua Tapi sebelum kita healing virtual bersama teman-teman jangan lupa ya Pada absen dulu dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku ini Boleh tulis di kolom komentar Bukan di pedesaan namanya kalau masak gak pake tungku ya teman-teman Jadi kali ini aku lagi ada di rumah salah satu anak asuh aku dulu Jadi kalau teman-teman yang ngikutin dari lama ya Pasti tau banget kalau aku tuh dulu pernah ngasuh anak orang Nah sekarang aku lagi main nih ke rumah neneknya Kebetulan ini ada di daerah Puncak Bogor Puncak Bogor 2 ya teman-teman Dan disini rasanya tenang banget Sejuk banget Jauh dari perkotaan Jauh dari keramaian Pokoknya bener-bener disini yang namanya healing tuh ya kayak gini teman-teman Kita bersatu dengan alam Menghirup udara segar Menurut aku ini adalah salah satu healing terbaik buat aku ya Ketimbang shopping kesana kesini lebih baik aku nenangin pikiran dengan cara seperti ini Dan Alhamdulillahnya setiap aku main kesini selalu diterima dengan baik di keluarga ini Dan seperti biasa kalau kesini pasti kita selalu masak Masaknya ya kita ala kadernya dan ah pokoknya sehat banget tau teman-teman Kita semua masak berdasarkan dari alam Karena disini kayak ayam, kambing, bebek semua ternak sendiri Mau makan tinggal potong Mau makan sayuran apa tinggal ngambil di kebun Masya Allah Alhamdulillah ya teman-teman Pokoknya disini aku bakal kasih liat keindahan alam Ya udah Allah ciptain buat kita Indonesia tuh kayak akan keindahan ya teman-teman Salah satunya ada di pelosok puncak gunung ini Ini tuh di salah satu perkampungan Aku gak hafal nama kampungnya apa Tapi ini di puncak ya teman-teman Dan ini tuh cuma ada beberapa rumah aja Mayoritas orang sini itu pekerjaannya adalah petani dan berkebun seperti itu Nah kali ini aku lagi dimintain tolong untuk petik sayuran kangkung Nah ini adalah sayuran kangkung milik neneknya anak asuh aku Ini aku ngambil langsung petik-petik aja Dan ini kebetulan menurut aku kangkungnya agak tua ya Tapi katanya karena belum sempet dipanen-panen Jadi ini emang tua dengan sendirinya Jadi sejak ditanem itu dia belum pernah dipanen lagi gitu ya Pokoknya disini aku bener-bener menikmati banget Walaupun aku disini hanya satu malam Tapi menurut aku bener-bener ngecas banget pikiran aku gitu ya Apa ya istilahnya Pokoknya aku disini ngerasa enjoy Ngerasa happy, ngerasa senang Pokoknya aku menikmati walaupun hanya satu malam disini Kebetulan untuk perjalanan dari rumah aku ke sini itu Kalau kita bawa kendaraan pribadi Bawa mobil gitu Kisaran 3 jam ya teman-teman Kalau bawa motor ya bisa 2 jam sampai 2 jam setengah tergantung Sebenarnya sih kalau dibilang jauh ya ini gak terlalu jauh Tapi karena emang Apa ya Perjalanannya itu kan ya namanya naik gunung Pastikan tikungan tajam, belokan, turunan semua pasti ada ya Tapi karena berhubung sekarang itu Jalurnya lagi buka tutup Perbaikan jalan jadi suami aku tuh Masih mikir-mikir kalau mau main kesini Tapi kali ini bener-bener lagi kepengen banget main kesini Jadi aku sama suami main kesini Nah ini aku udah selesai Ngambil kangkungnya ya secukupnya aja ya teman-teman Disini kalian bisa ngeliat sendiri Aku berasa lagi ada di lukisan alam Tapi ternyata aku ngelangkah di setiap jalan setapak ini Bayangan aku kelihatan jelas di rumput ini Rasanya tuh Masya Allah banget rasanya aku belum pengen pulang ya teman-teman Rasanya kepengen lama ada disini Tapi ya gimana ya namanya kita juga merantau kerja di perkotaan Jadi mau gak mau kita harus kembali lagi Tapi belum ini belum kembali teman-teman Kita masih stay disini masih menikmati suasana alam di tempat ini Bisa dilihat sendiri ini bener-bener alami ala kadernya Apa adanya pokoknya ya seperti ini ya teman-teman Namanya pedesaan seperti ini Slow living pokoknya bener-bener Masya Allah lah aku susah menjelaskan Yang pasti aku disini bahagia Nah itu anak yang lagi digindung sama suami aku Adalah anak asuh aku dulu Dulu aku ngasuh dia itu umurnya baru 5 atau 6 bulanan gitu ya teman-teman Tapi sekarang dia umurnya udah mau 4 tahun Ya tapi yang aku suka dari anak ini Walaupun istilahnya dia dari kecil yang belum tau apa-apa ya Belum tau aku tuh siapa gitu Sampai sekarang tapi anak ini masih manggil aku dengan sebutan ibu Karena kalau dia manggil ke orang tuanya itu kan bilangnya mamah manggilnya Tapi kalau manggil ke aku karena aku yang ngasuh dia dulu Jadi dia manggil aku ibu Dan anak ini tuh gak lupa sampai sekarang gitu ya Tuh kan aku mellow kalau ngomongin kayak gini Nah kalau teman-teman penasaran ini tuh tempatnya dimana Ini tuh kalau dari Villa Kayangan Puncak 2 Bogor Dia masih naik terus ke atas Naik naik ke puncak gunung Ya rumahnya di Pucuk Gunung teman-teman Dan sebetulnya aku tuh sama suami main kesini Bukan hanya sekedar main aja Tapi banyak pelajaran yang aku dapat disini ya teman-teman Dari kita diajarin tentang hidup berhemat Tentang makan makanan sehat Karena aku sering banget ya dikasih tau sama neneknya anak asu aku ini Karena beliau kan bener-bener petani ya teman-teman Dia tuh ya nanam semua macam sayuran itu ada Dia tau mana yang pake pupuk organik Mana yang pake pupuk obat Dia tuh semuanya tau Dan mungkin neneknya anak asu aku ini sadar ya Dulu tuh badan aku segimana Sekarang badan aku segini Sampai aku dibilang kurang-kurangin Untuk minum yang manis-manis Itu banyak pengawetnya Kurang-kurangin makan makanan yang siap saji Karena itu juga banyak pengawetnya Kita kembali lagi aja Dikasih sama Allah tanem-taneman tumbuh-tumbuhan Yang sehat seperti ini ya kita makan Alakadarnya aja Kamu ada duit gak ada duit Tetaplah sederhana seperti ini Jangan pernah berubah Disini tuh aku ngerasa Aku kayak kesentil gitu ya teman-teman Karena kadang aku kalau lagi malas masak Aku kadang langsung beli seblak Aku langsung kadang beli kue tiang Mie goreng apalah pokoknya gitu ya teman-teman Tapi disini aku diajarkan lagi Untuk hidup sederhana lagi Setelahnya aku dibikin mata aku kebuka lagi Untuk hidup sehat lagi gitu ya teman-teman Oke sekarang lanjut ke videonya ya Ceritanya nanti kita sambung lagi Ini sekarang aku lagi masak Mau numis kangkung Jadi ini adalah dapur sederhana Tapi aku betah tinggal disini teman-teman Jadi jangan disamakan Dapur estetik teman-teman semua Sama dapur alami asri pedesaan seperti ini Yang tentunya dapur kayak gini Yang dikangenin sama anak-anak rantau Oke alhamdulillah Ini nasinya udah matang Nasinya sehat Karena dimasaknya pake tungku Seperti ini ya teman-teman Gak ada listrik Gak ada apa Katanya sih disini Kalau udah mati listrik itu Bisa 3-1 mingguan Karena apa Di daerah sini tuh katanya Emang sering kesambar petir Terus kadang juga tanahnya Gampang longsor Jadi kayak tiang listrik itu Sampai ke bawah Turun ke bawah gitu teman-teman Nah ini yang pake kaos hitam Adalah mamahnya Anak asuh aku Dia tuh udah Aku anggap kayak adik aku sendiri Karena emang umurnya di bawah aku Dan itu yang lagi jongkok Adalah ibunya Pokoknya disini aku Betah banget Berasa bukan orang lain ya Kalau aku lagi ada disini Kalau lagi disini tuh Bener-bener lagi ada Di tengah keluarga Cemara gitu Keluarga hangat Yang penuh Apa ya Ceria Kesederhanaan Pokoknya apa adanya Nggak dibuat-buat gitu teman-teman Masya Allah Aku betah tinggal disini Apakah aku harus hidup di desa Oke ya teman-teman disini Ini mau masak ayam Kebetulan ya seperti itu Setiap aku main datang kesini juga Apa aja yang dipotong Kadang ayam Kadang bebek Kadang ngambil ikan Semuanya ada Kebetulan disini dipotongin Ayam nih teman-teman Masya Allah Alhamdulillah Ayam kampung asli Ngeliat potongnya Ngeliat Aku juga tadi ikutan Nyambutin bulunya Ikut masak Ditungkunya gini Masya Allah Nikmat teman-teman Hanya pake bahan Dan bumbu Seadanya Ini rasanya nikmat Banget Ya tapi gitu ya Aku tuh tipe orang Yang suka makan Yang panas-panas Tapi kalau disini Baru mateng Aku langsung ambil Gitu aja udah hangat Teman-teman Cepet banget Dinginnya Kalau ditanya Aku itu Lebih seneng Healing ke Pantai Atau Shopping Atau ke tempat Pegunungan Seperti ini Jujur aku Suka ke tempat Pegunungan Suka semuanya Teman-teman Tapi yang paling aku suka Aku lebih suka Ke tempat Seperti ini Karena sunyi Sepi Tenang Hirup udara Segar Pokoknya Apa ya Bisa menikmati Gitu lah Kita nge-refresh Otak disini Gitu teman-teman Nah Kira-kira Gimana Teman-teman Suka gak Sama video Aku kali ini Kalau suka Jangan lupa Like-nya Jangan lupa Tulis di kolom Komentar Gimana nih Kira-kira Kalau suatu saat Aku bikin video Tentang Alam Seperti ini Lagi Karena videonya Belum sampai disini Nanti aku Aku bakalan Ngajak Teman-teman Juga untuk Panen Tapi Aku bilang Aku bilang Bisa dibilang Petani muda Anak ini Teman-teman Di umurnya Yang sekarang Ini Belum ada Kayaknya umurnya 27 Ata 26 Gitu ya Masih muda Itu udah seneng Ngebun Ini Itu Udah seneng Panen Hektar-hektaran Teman-teman Masya Allah Jadi Kayak aku Suka denger Orang itu Menilai orang Hanya dari Luarnya aja Gitu ya Anak desa Anak kampung Orang kampung Kayak gitu tuh Ngapain gitu ya Tanpa mereka Tau gitu Ternyata Kalau orang Pedesaan Seperti ini Lebih Baik Dan lebih Hartanya Dari kita Kalau menurut aku Gitu ya Orang kampung Seperti disini Orang pegunungan Kita gak tau kan Tanah mereka itu Berhektar-hektar Teman-teman Kebunnya dimana-mana Hasil panennya Setiap bulan Itu berbeda-beda Melimpah ruah Masya Allah Makanya Mulai sekarang Jangan pernah Menilai orang Hanya dari Luarnya aja Jangan menteng-menteng Dia dari kampung Dari desa Terus kita Bilang Ah cuma anak kampung Ah cuma orang desa Jangan seperti itu ya Nah ini dia Anak asuh aku Yang sebentar lagi Udah umur-umurnya Empat tahun Gak kerasa ya Teman-teman Dulu masih aku Gendong-gendong Sekarang udah bisa Gandeng tangan aku Kesana-kesini Ngajak Bu ayo kita Lihat sana Bu ayo kita Lihat sini Masya Allah Disitu aku Sambil berdoa Ya Allah Semoga dikasih Seperti ini Gitu Saya pengen Seperti ini Ya gitu Terus ya Teman-teman Doanya orang Yang menanti Buah hati Pejuang garis 2 Ya apalagi Gitu kan Selain minta Ya seperti ini Buah hati Dikasih keturunan Di tengah keluarga hangat Amin Oke kita balik lagi nih Masak-masak lagi Itu Alhamdulillah Ayamnya udah matang Emang dimasaknya agak lama Karena ayam tua Ya teman-teman Sekarang kita lanjut Mau tumis-tumis Untuk kangkungnya dulu Masaknya sederhana banget Cuma Tumis cabai Bawang merah Bawang putih Masukin kangkung Dan disini aku agak kaget sih Dikasih gula merah Seperti ini Karena aku belum pernah Dan ini Baru pertama kali Masak kangkung Dikasih gula merah Ternyata rasanya Enak ya teman-teman Cuma manis Karena Di keluarga ini tuh Bener-bener gak suka pedas Jadi kalau semisal Mau pedas ya Udah nyambel aja sendiri Aku berharap Dari video yang aku share Kali ini Yang aku upload Di hari ini Teman-teman juga bisa Enjoy Menikmati Keindahan alam ini Bisa Ya bersantai juga Ya sejenak Refresh otak kita Dan ini aku udah selesai Masak teman-teman Ini bocil Tiba-tiba ngajak Ibu Ayo kita lihat cabai Oke Ini aku tuntun Gak tau aku juga Padahal aku gak tau Kebun cabainya dimana Gak taunya ketutupan Sama pohon-pohon pisang Ya teman-teman Ini aku takjub banget Ternyata Kebun cabainya tuh Luas banget Gak tau 300 apa 400 meter Luasnya itu Dan Pohon cabainya itu Tingginya Melebihi tinggi aku Ini beneran Tinggi banget Teman-teman Bisa 170 meteran gitu Tingginya Bener-bener tinggi Ini pohon cabainya Aku kaget banget Oke Ini sekarang Waktunya kita makan Ya Allah Aku seneng banget Teman-teman Bisa Ketemu dengan Keluarga ini Bisa Sesederhana ini Meskipun dia tuh Sebenernya Orang mampu Tapi hidupnya Tetap sederhana Seperti ini Semoga Kita juga Tetap bisa Seperti ini Untuk makan Di hari itu Aku Bener-bener Seneng banget Karena kita Makan Bener-bener Dari alam Semua Hasil Ternak Dan juga Hasil kebun Sendiri Kita panen Sendiri Masya Allah Teman-teman Mari makan ya Teman-teman Jangan lupa nih Teman-teman Berpada makan Atau belum Kalau belum Yuk kita Barang yuk Makan Jangan lupa nih Berdoa dulu Si bocil Bilang Doa dulu Ibu Seneng banget Ya teman-teman Apalagi Kalau bisa Mengikuti Perkembangan Anak itu Semoga Aku Dan buat Teman-teman Yang pejuang Garis 2 juga Semoga kita Selalu diluaskan Sabarnya Dan semoga Allah segera Mengijabah Doa-doa kita Untuk memiliki Keturunan Amin Ini aku Mau mohon Maaf banget Bila mana Ada suara Anak-anak Berisik Karena di depan rumah Lagi pada main Ini teman-teman Kebetulan aku Dabingnya itu Menjelang sore Oke setelah makan Ini kita lanjut Ke kebun yang Berbeda Ini jalannya Lumayan jauh Dari rumah Naik juga Sekarang ini Aku mau Bantuin Untuk panen Merica Atau lada Ya teman-teman Dan ini Untuk pertama kalinya Aku baru tahu Taneman merica Itu seperti ini Untuk daunnya Sendiri Ini mirip Kayak daun sirih Ya Dan untuk buahnya Aku gak tahu nih Mirip kayak buah Apa Pokoknya aku baru Pertama kali Dan ini dikasih tahu Kalau buah merica Yang siap dipanen itu Dalam satu tangkai Kalau misalnya warnanya Udah ada yang berbeda Udah ada yang kuning Atau coklat Atau hitam Itu tandanya Dia udah tua Dan siap untuk dipanen Jadi kita tinggal Kita tinggal potong Belum siap dipanen Siap dipanen semua Jadi kita hanya Nyari yang sekiranya Ada yang tua Kita petik Tapi emang ini Katanya sih Belum musim Panen merica Katanya Nunggu satu bulan lagi Baru dia bener-bener Merata Untuk dipanen Nah disampingku juga Itu ada Pohon tomat Tapi dia itu tomat Yang kecil-kecil Yang kayak buah Cherry gitu Dan itu udah Dibeli Katanya kayak Udah di apa ya namanya Ditebas Atau diboking lah Gitu sama Rumah makan Yang khas Lampung Biasanya tuh katanya Tomat kecil-kecil Kayak gitu Biasanya Yang pesan itu Atau yang beli itu Orang-orang Lampung Yang punya rumah makan Khas Rampung Di daerah Jakarta Atau di daerah perkotaan Jadi emang udah Dipesan terlebih dahulu Nah untuk merica Yang hijau seperti ini Dia tuh masih muda ya Teman-teman Jadi belum siap Untuk dipanen Nah ini si bapak Lagi panen cengkeh Aku tuh awalnya Kukira ini Pohon pucuk merah Kayak yang ada Di depan rumah aku Karena emang beneran Persis sama Ketiplek ya Teman-teman Ternyata katanya Ini tuh cengkeh Aku bingung ya Oh jadi cengkeh Seperti ini pak Iya cengkeh tuh Seperti ini Nanti kalau udah Kita panen Seperti ini Tinggal dijemur Sampai bener-bener Kering Sampai hitam Gitu baru Siap untuk dijual Berarti ya Prosesnya lumayan lama Ya teman-teman Kalau lagi musim Panas ya cepet Tapi kalau lagi Musim penghujan Ya lumayan lama banget Tapi yang namanya Di daerah pegunungan Seperti ini kan Walaupun panas Panasnya gak secetar Kayak kita di kota Gitu ya Jadi emang Memakan waktu yang Lumayan lama Untuk mengeringkan Cengkeh Maupun lada Atau merica ini Karena juga sama aja Kalau merica Aku dikasih tahu Jadi dia setelah Dipanen seperti ini Dia direndam air Terlebih dahulu Nanti sampai Kulitnya itu Bisa di Kupas Tapi ngupasnya tuh Gak satu-satu ya Mana mungkin Kita ngupas Satu-satu Sebanyak itu Jadi dia caranya itu Kayak kalau udah Direndam Otomatis kayak Kulitnya itu Empuk ya Terus digosok Pake karung gitu Teman-teman Jadi kayak kita Giles baju gitu Tapi pake karung Seperti itu Nah abis kayak gitu Dicuci bersih Baru dijemur Di bawah terik Sinar matahari Berhari-hari Bisa berminggu-minggu Kayak gitu Setelah itu Baru siap Untuk dijual Dan dijualnya itu Juga harus turun gunung Harus ke pasar-pasar Atau emang Udah ada yang pesen Seperti itu Teman-teman Gimana Kita seneng kan Dapet ilmu gratis Yang selama ini Kita gak dapet Di sekolah Karena menurut aku Ilmu termahal Itu adalah ilmu Yang gak pernah kita Dapet di sekolah Yaitu sebuah pengalaman Jadi kayak gini Juga aku jadikan pengalaman Maupun ilmu Untuk aku Karena aku sebelumnya Gak tau apa-apa Tentang ini Bahkan aku taunya Hanya merica Yang udah kering Biasa dijual Di pasar-pasar Di warung Ataupun Merica bubuk Aku hanya tau Seperti itu Teman-teman Tanpa tau Gimana cara Tanemnya Berapa lamanya Gimana proses Sampai bisa Dikonsumsinya Baru tau Disini Teman-teman Jadi aku bersyukur Bisa dateng Kesini Bisa dapet ilmu Gratis Seperti ini Oke Ini kita mau istirahat Dulu ya Teman-teman Karena emang Udah lumayan Panas banget Sekarang ini Aku lagi Diajak Ke mata air Pegunungan Nah katanya tuh Ini adalah Air langsung Dari gunung Yang disalurin Ke rumahnya Dia ya Teman-teman Ini emang Keliatannya Kayak lumut-lumut Tapi ini Airnya Bener-bener Seger banget Dan aku Belum pernah Minum air Seseger ini Ini beneran Seger banget Nyes banget Ketenggorokan Dan aku Minum lagi Minum lagi Karena emang Beneran Enak banget Dan disini Emang karena Minumnya Kita di alam Ya udah Pengganti gelas Kita pake Daun pisang Seperti ini Pokoknya aku Nggak kapok Dateng kesini Kepengen kesini lagi Dan semoga Teman-teman juga Nggak kapok Nonton video Aku Yang seperti ini Kalau teman-teman Suka Lain waktu Insya Allah Aku bakalan Bikinin video lagi Dan kita bakal Main ke Perkebunan Yang lain lagi Istilahnya tuh Kayak kebun dia Tapi kebun yang lain lagi Entah itu Kohl Atau Wurtel Karena emang Banyak banget Kebun ya Teman-teman Setiap bulan Panennya itu Berbeda-beda Kemarin juga Udah sempet Dikasih tau Besok main lagi Ya mbak Nanti paling awal-awal Bulan ini Udah panen Udah siap Dipanen cabai-cabainya Bayangin 400 meter Teman-teman Panen cabai Seru pastinya Ya Gimana Kira-kira 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 teman-teman Setuju gak Kalau kita Balik ke tempat Ini lagi Kita panen Barang-barang Lagi Kita panen Berbagai macam Sayuran lagi Di tempat Kebun-kebun Yang lainnya Kalau teman-teman Setuju Aku bikin video Seperti ini lagi Boleh tulis Di kolom komentar Oke Ini karena Udah selesai Panen Mericanya Karena emang Gak banyak Ya teman-teman Jadi Kita panen Hanya yang udah Warnanya beda aja Yang udah tua Sekarang ini lanjut Mau Ngambil Alpukat Katanya sih Panen Alpukat Tapi ini Hanya Sisa-sisa Panen Karena kemarin Katanya Berapa pohon Itu udah Ditebas Dibeli Sama orang Dan ini Tinggal Sisa-sisanya Apa Memang Seperti ini Kalau Anak gunung Itu dia Harus bisa Manjat Pohon Katanya sih Seperti itu Kalau kita Gak bisa Naik pohon Kalau misalnya Ada babi hutan Kita gak bakal Bisa lari Kecuali naik Ke atas pohon Katanya Seperti itu Dan ini Suami aku Ikut-ikutan Karena emang Agak jauh Teman-teman Alpukatnya Jadi suami aku Naik juga Ketahuan ya Yang pinter-pinter Naik kayak gini Durunya seneng Manjat Ini orang Katanya Ini mangga orang Ini aku kasih Lihat lukisan Alam Yang jelas-jelas Ada di depan Mata aku Teman-teman Dan ini aku Sambil duduk ya Tapi aku cuma Ngerekam Pemandangannya Aja Nah ini aku Mau kasih Lihat cabai Katanya ini tuh Cabai gunung Dan pedesnya Ngelebihin Pedesnya cabai Galak Yang biasa Aku konsumsi Aku udah cobain Satu Ternyata beneran Pedes banget Padahal tuh Keliatannya muda Tuh cabai Tapi beneran Pedes banget Nah ini dia Nang asuh aku Namanya Arsenio Pokoknya Ya Allah Kangen terus Sama anak ini Oke ini dia Hasil panennya Alhamdulillah Dapat alpukatnya 8 buah Ini kita bawa pulang Dan aku kira Mereka bakal Konsumsi Ternyata Apa yang aku Ambil hari ini Yang aku ikut Panen di hari ini Semua dibawain Sama aku Untuk bawa pulang Ke rumah Oke ini dia Aku kasih liat Tomat yang kecil-kecil Tadi Dan ini kita Udah mau pulang Ya teman-teman Karena waktunya juga Udah hampir Mau perjalanan pulang Balik ke Cikarang Ya Allah Rasanya gak kerasa Banget ya Ini lagi manja Banget minta gendong Nih teman-teman Padahal ya Jalannya lumayan jauh Tapi ujung-ujungnya Ya ini Di bawah Naik motor aja Sama kakeknya dia Dan aku sama ibunya Pulang jalan kaki Seperti ini Karena emang Beneran Kepengen menikmati Udara disini Kepengen bener-bener Aku nge-refresh Otak aku Sebelum balik lagi Ke perkotaan Yang penuh dengan macet Penuh dengan polusi Karena disini Bener-bener Ya Allah Udah lah Susah dijelaskan Yang namanya di pergunungan Pasti teman-teman juga Faham ya Oke terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah nontonin Video aku Dari awal sampai akhir Semoga video aku Bermanfaat Menginspirasi Dan menghibur Aku akhir dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you